Terima kasih telah menonton! 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 untuk makan es cincau. Kalau punya dokter apa tuh? Nah, punya aku ini ada alfukat, ada kelapa ya? Kelapa ya, cincau lagi ini ada, sama ini? Kolangkaling ya? Oke, ini lebih lengkap nih daripada punya aku. Nah, kita bedah nih dok. Jadi isinya memang lebih banyak dan bervariasi. Kalau punya dokter Ekres tadi, segar banget ya dokter. Sebenarnya sih prinsipnya sama, gula, sirup, es, tapi isinya punya dokter bervariasi. Nah, ini kita bisa lihat ada avokado atau alpukat ya pemirsa ya. Kita tahu bahwa alpukat itu sebenarnya sumber lemak baik. Jadi untuk pemirsa yang mau HDL-nya naik nih, kolesterol baiknya naik, boleh konsumsi alpukat. Selain itu, alpukat itu tinggi vitamin E. Ya, bagus buat kulit, antioksidan, buat kesuburan juga dok. Terus kemudian tadi kayaknya ada kelapa ya? Seperti kita ketahui, kelapa ini kan sebenarnya sumber elektrolit yang bagus. Kalau bisa, kita request selain daging kelapanya, minta air kelapanya. Oh elektrolit ya? Jadi betul. Natriumnya, kaliumnya bisa membantu untuk misalnya nih, pemirsa yang habis olahraga atau habis panas-panasan yang berkeringatnya banyak gitu ya. Nah, ini bisa menggantikan elektrolitnya. Natriumnya, kaliumnya gitu. Ya, jadi ada kelapa, alpukat. Ini ada satu lagi, kolangkaling. Ini cincau nih. Cincaunya sama ya. Nah, kolangkaling juga ternyata, pemirsa tau nggak? Isinya kolagennya tinggi. Wow. Nah, jadi untuk sendi dong. Ya kalau sendi-sendi, pemirsa yang udah mulai sakit-sakit sendinya gitu kan. Ya, gitu. Kolangkaling. Kolangkaling salah satu solusinya ya. Yes, bisa. Oke. Nanti kayaknya aku juga lihat lagi ada tape ya dok ya. Ya, benar-benar. Yes, ada tape. Ini kuning ini ya? Ini tape ya? Ya, tape ini kan sebenarnya dari tape singkong. Ya, kadang bisa ada tape singkong atau kadang ada tape yang ketan. Nah, dua-duanya itu sebenarnya merupakan sumber karbohidrat dan fermentasi. Ya, kalau karbohidrat di fermentasi kayak di tape ini, biasanya banyak bakteri yang baik. Hasil dari fermented foods-nya tadi. Oke, oke. Jadi lebih bagus. Itu saluran pencerahan. Jadi komplit dong. Komplit dong. Jadi ternyata pemirsa ada manfaatnya untuk kesehatan dan cocok banget untuk di musim panas kayak gini. Panas banget ya. Setuju ya? Setuju banget. Tapi karena lengkap, otomatis bermanfaat. Bolehkah setiap saat dok? Ya, jangan dong. Jangan juga ya? Tadi kan seperti saya bilang, sebenarnya oke lah untuk sekali-sekali kita konsumsi lagi seperti ini. Tapi ingat, ini juga kalorinya tinggi. Jangan sampai setiap kali nyari seger, minum manis terus. Ya, tetap utamanya pemirsa harus konsumsi air putih. Nah itu, utama dulu. Utama dulu itu? Iya dong. Kalau air putihnya mau dingin juga gak apa-apa. Lagi gerak gini nih, mau es batu. Maksudnya air putih dengan es batu silahkan. Cuma pastikan gini, kalau memang suhunya jangan terlalu ekstrim. Misal, dokter nih, kita habis olahraga. Ya, olahraga pelagi di luar. Panas, metabolisme meningkat. Langsung minum es dingin. Jangan, itu bisa langsung brain free sakit kepala. Karena pasok konstriksi atau pembuluh darah di kepala langsung mengecil, langsung kita sakit kepala. Jangan. Jadi kalau memang suhunya kita lagi panas, kita tone down dulu. Ya, jangan langsung dingin, bisa tubuh kita lagi panas banget. Betul, karena biasanya efeknya juga gak enak. Jadi pastikan pada saat cuaca panas seperti ini, minimal 2,5 liter air udah masuk. Udah masuk ya. Nanti di luar itu mau minum es. Minum es bisa. Sekali-kali kayak gini. Sekali-sehari atau dua hari sekali ya. Dua hari sekali deh. Tapi kayaknya menurutku tetap harus hati-hati dok. Untuk pemirsa yang dengan ada problem nih misalnya. Yang pertama obesitas. Oke. Yang udah kelebihan berat badan. Please jangan ya. Jadi berapa nih dokter? Gak boleh sama sekali, gak bisa sama sekali atau gimana? Atau misalnya kayak share deh dok. Icip-icip kayak dokter ekles makan. Ya aku minta 2-3 swab buat ngicip. Karena kan kalorinya besar sekali sebenernya. Untuk yang obesitas ya dok ya. Tapi kalau untuk teman-teman pemirsa yang tidak ada masalah berat badan ya. Tadi saya bilang mungkin dua atau tiga hari sekali. Oke. Nah hati-hati lagi untuk pemirsa yang ada masalah gula. Nah diabetes. Diabetes. Udah bye. Nah itu gimana dok? Saya kan pingin banget nih. Kalau saran saya mending jatohnya ke jus aja deh. Maksudnya jus buah dibanding yang es-es seperti ini. Ya kan jus alpukat, jus jeruk, jus buah naga, jus jamu. Lebih ke situ. Karena kan lebih ke buah ya dok ya. Dan juga pemirsa inget request jusnya sendiri. Jangan ada tambahan gula lagi. Oke. Karena buahnya sendiri kan udah manis kan. Udah cukup. Gitu. Sehingga kita bisa lebih bijak lah dok. Lebih bijak dalam memilih. Betul. Bukannya gak boleh. Tapi diatur. Nah. Bener banget. Yang kita perlu notiskan di masyarakat atau pemirsa yang menonton ini. Bukan kita larang. Tapi bijaklah dalam konsumsi. Betul. Betul. Kayak sekarang ya saya menderita request juga masih enjoy ya dok. Makan ini. Tapi diatur. Begitu. Pemirsa. Tapi memang minuman es-es kayak gini. Memang membantu banget dok ya. Aduh ini langsung seger loh dok. Pasti dok. Eh. Iya dok. Ini. Ada kok kemitos yang berada di masyarakat nih. Ini sering banget ditanyakan. Katanya minum air dingin bikin gemuk loh. Gitu. Nah ini fakta atau mitos nih. Kasian banget ya. Air dingin disalahin. Disalahin. Jadi biang kero kegemukan dok ya. Benar. Pemirsa itu sebenarnya adalah mitos. Mitos. Kalau air dinginnya polos. Maksudnya air dingin doang. Air putih mineral dengan es batu. Atau bahkan air yang didinginkan. Kan gak ada kalorinya dok. Benar. Jadi gak yang bikin gemuk. Oke. Yang bikin gemuk itu kok misalnya. Kecuali. Pemirsa. Air dinginnya tadi. Es teh manis. Sirup-sirup manis gitu loh. Gulanya sih dok. Yang sebenarnya bikin kalorinya tinggi. Tujuh. Jadi jangan salahin air putih ya dok. Benar. Air putih dingin gak apa-apa boleh. Berarti mitos ya. Malah kita perlu ya. Boleh. Supaya kita gak dihidrasi di waktu musim panas. Tidak dihidrasi. Betul banget. Dok yuk makan dok. Nah sambil mungkin kasih tips nih dok ke pengirsa. Apalagi kan ini panas banget nih. Bagaimana menjaga tubuh tetap fit di musim panas yang berkepanjang. Oke. Pertama. Pastikan hidrasi anda cukup. Oke. Kalau di suhu biasa mungkin orang bilang minum 18 sehari. Gila dok ya. 2 liter per hari. Kalau kayak gini gak cukup say. Gak cukup ya. Gak cukup say. 2,5 ya. 2,5 liter per hari. Jadi bisa sampai 10 gelas. Gak apa-apa dong. 10 gelas ya. Dan itu pun air putihnya doang ya. Kalau teman-teman misalnya ngopi lagi ngeteh. Itu diluar. Jangan dihitung. Oke. Jadi air putih aja sepuluh belas. Ya oke. 10 sampai 12. Ya. Supaya mencukupi kebutuhan hidrasi kita. Yang kedua. Pastikan dong. Ya ini kan lagi musim pancaroba begini. Banyak yang flu. Belum lagi polusi segala macam. Setuju. Jadi pastikan daya tahan kita. Oke. Ya dengan cara gimana. Oke lah tetep ya. Kalau dokter gizi pasti ngomong. Makan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang. Ungkap nih. Proteinnya lengkap. Kemudian pastikan juga anda mengkonsumsi makanan yang beraneka warna. Vitamin mineral lengkap. 5 warna dalam 1 hari. Merah, kuning, hijau. Apa lagi? Ungu, putih. Pokoknya berwarna-warni ya. Pokoknya berwarna-warni. 5 warna. Makan ala pelangi. Supaya antioksidan kita cukup. Vitamin mineral cukup. Supaya daya tahan juga terjaga. Sehingga tetap fit di kondisi mau panas, dingin. Mau panas, mau dingin, mau hujan. Tubuh kita tetap fit karena imun. Jago ya. Setuju banget. Kayak kita dong ya. Oke, dapat sambil makan yuk. Yes. Tapi dok, terima kasih banyak ya. Sudah sharing-sharing ke kita informasinya. Oke Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Bersama Dokter Ekles setelah yang satu ini. Ayo dok, makan yuk. M любителей... Ok. M! M 어디로.